Dari Prabowo-Lenggok kita bergeser ke Situbondo. Ribuan para penari tampil memukau di acara Situbondo Ethnic Festival. Sedikitnya peserta dalam acara bertakjub Nusantara ini diadiri dari 10 provinsi di Indonesia. Acara Nusantara ini menampilkan tarian khas setiap daerah dan penonton pun tumpah di sekitar alun-alun setempat. Ribuan penari berlenggak-lenggok di atas catwalk di acara Situbondo Ethnic Festival 2022. Membawakan tarian khas daerah masing-masing, mereka tampil dengan indah di acara Nusantara ini. Sedikitnya tercatat ada 2.500 penari yang berpentas dalam acara festival ini. Mereka berasal dari berbagai provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi, Papua. Menggunakan kostum yang indah, penampilan tarian tradisional terlihat mengukau di karpet perhelatan. Mereka tampil dengan ratusan tarian. Salah satunya adalah tari bajidor, kemantan tebu, tari kecak, tari blekok, dan lainnya. Tari kolosal dari berbagai daerah ini sontak menghibur penonton. Ribuan masyarakat tumpah di alun-alun kabupaten Situbondo. Mereka antusias untuk melihat langsung acara tahunan ini. Ini adalah kegiatan Situbondo Etnik Festival. Sebuah event yang digelar di Kabupaten Situbondo di dalam melangkah untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal yang ada di Kabupaten Situbondo. Memang Situbondo Etnik Festival berbeda dengan event-event lain di Kabupaten lain. Kalau di Kabupaten lain ada yang menampilkan fashion, ada yang menampilkan juga tari dalam bentuk budaya, ada juga yang menampilkan karnival, dan lain sebagainya. Nantinya akan terus digelar setiap tahunnya. Selain untuk memperkenalkan tari di setiap penjuru tanah air, juga bertujuan untuk mengundang tamu wisatawan lokal atau mancanegara, yang nantinya akan berdampak langsung ke perekonomian masyarakat. Andi Nurkolis, JTV